Hai dosi datu Oke teman-teman so di video kita kali ini kita akan main OPG lagi gue udah lama gak main OPG ya karena kasih kan main King Legacy gitu kan ya jadi video kita kali ini kita main OPG ya teman-teman karena ada Devil Fruit bukan Devil Fruit baru siapa sih ya Awaken Devil Fruit baru nah jadi kayak ada kayak Awaken nya gitu teman-teman ya itu adalah Pika Pika Nomi teman-teman jadi Light itu sekarang udah ada V2 nya walaupun sekarang ini gue belum ubah ke V2 ya abis ini kita akan ubah ke V2 teman-teman sama ada Raid baru teman-teman ya Sangs Raid dimana kalian bisa ngedapetin Saber pedangnya si pedangnya yang kayak di block shoot loh teman-teman Sabernya Sangs kalau disini namanya Griffon emang namanya Griffon sih jadi kalian bisa ngedapetin Griffon disini teman-teman dan katanya itu OP sih jadi ntar kita akan showcase si Pika Pika V2 abis itu kita akan coba untuk ngerate yang Sangs ya gua kuat apa enggak entah kita lihat ya kita belum pernah soalnya rate yang Sangs sama sekali belum pernah saya sekarang kita akan pergi dulu ke sini dulu teman-teman kita akan showcase dulu ya Pika Pika V2 dimana kalian bisa ngedapetin Pika Pika V2 itu kalian mesti ke Second World dulu eh Second Sea dulu Second Sea disitu tuh ya pohon Waktu itu gua udah pernah bikin gimana cara ke Second Sea jadi kalian tinggal tonton aja ke Second Sea lalu kalian cari Kizaru di nama islandnya tuh Poton Island atau Poton Zone gitu gua lupa namanya pokoknya disitulah kalian lawan Kizaru sampai sedia akan ngedrop yang namanya Light Scroll teman-teman jadi ini mirip banget sama kayak Phoenix sih kalau Pini kan Phoenix Scroll ya kalau ini namanya Light Scroll tuh ya jadi kita langsung aja pakai teman-teman ya Let's go Pika Pika versi 2 Widih Pika sama terbangnya Wih sama aja sih terbangnya sama aja nggak ada bedanya ya cuma skillnya jadi banyak Pak tadi yang pikiran cuma empat tuh skillnya sekarang jadi lima cuy Oke kita coba yang pertama dulu temen-temen ini gua langsung pakai haki aja oke pakai haki-paka observation lagi gua haki Oke udah pakai haki kita langsung aja coy kita langsung Kik hmm berapa tuh Wah gila area gede banget wah ini buat farming enak banget ini gue dari sini aja dah Oke dari sini kita langsung coba aja coy lompat ke sini kita langsung Pika Kik Twing oke ini enak sih buat rate kayaknya asik nih Cooldownnya coba banget buset Wah Cooldownnya GG Cooldownnya GG dan area nya luas juga tuh ya segini lah ya segini lah nih kena gue dari sini kayak kena nih tuh kan kena kan gila damage-nya sih enggak gede-gede banget sih sebenernya sih ini enggak suaranya bagaimana demiknya sih enggak gede-gede banget temen-temen ya eh belasan ribu tuh 15.000 tapi oke lah ya 15.000 tuh lumayan sakit lah untuk cooldown kayak begini untuk untuk rate enak banget sih Oke kita coba yang ke-air Blade Riddance pake pedang anjay Oke Bang Oke Bang pake pedang buset Kik hmm cooldownnya lama tapi ya yang pedang ya dan demiknya enggak enggak sakit-sakit banget sih Blade Riddance hmm berapa tuh demikian belasan ribu 18.000 lah Oke sama kayak pika-kick gitu ya mendingan gua pika-kick dong lebih enak pika-kick kemana-mana anjir daripada gue pake Blade Riddance cuman kayaknya ini Blade Riddance areanya lumayan luas sih sumpah ini gua lari aja lemot banget loh kesel banget gua sumpah nih kita coba Blade Riddance dari sini kena nggak ya coba Blade Riddance kena nggak nggak kena dong Aimee kena deh kena-kena oke oke lumayan oke lah oke lumayan lah buat pvp kayaknya asik gitu buat pvp asik ya Oke kita coba gemstone baraj Oke ini sama kayak Yagatani Noma Gatama ya sama purchase kayak Yagatani Noma Gatama tapi gua sakit langsung meninggal gila-gila kayaknya gua mesti naikin defense nih Oke sekarang kita coba dulu temen-temen ya gemstone baraj ya bentar nih gua tadi gua mati coba gua pake haki lagi kita akan lihat dulu gemstone baraj kayak gimana temen-temen ya apakah bisa dari sini oh oke wah ini asik sih ini asik nih buat buat ini buat rate ya kalian bisa lihat ya dia kayak oh tapi kalian masih arahin kalau di area ke atas dia nggak area ya oke ini kayak ya kayak Yagatani no itulah mirip-mirip lah ya yang kayak skill yang sebelumnya tuh Yagatani no Yagatama apa sih namanya gua lupa lah ya anjir ya pokoknya itulah ya itu ya temen-temen yang mirip-mirip sih cuman durasi lama banget buset jadi durasi lama banget loh gokil durasi lama banget Oke oke kita coba lagi kita coba lagi ke sini kita lihat demiknya berapa itu gemstone baraj ya itu buat banget sih kulit ya 2000 2000 2000 2000 2000 cuman area nggak luas-luas banget kalian mesti arahin tuh situ juga bisa deh tuh bisa tapi kalian mesti arahin ya alright demiknya sih oke sih 2000 2000 2000 dan lama banget gila nggak sih lama banget abis itu abis itu kita coba Yatano Kagami ini kayaknya sama nih Yatano Kagami nih kita coba ya Yatano Kagami ini bentar gini kita coba ini buset lama banget pak cooldownnya lama banget ini literally kalian bisa pakai lagi abis ini nih sumpah ini abis ini kan bisa langsung pakai lagi coy cuman gua nggak mau terbang terbang bang terbang bang buset dah ngelag banget gak sih go DC imagine imagine gue DC mulu sumpah kalau mainin di game Oke sekarang kita coba Yatano Kagami temen-temen ya kita coba Yatano Kagami apakah dia sama juga Yatano Kagami Oh nggak beda waa buset Oke GPO banget sih ini tuh uang itu kudownya kudownya cepet banget guys kudu coba apa kudu coba hmm tendang Yatano Kagami boom tapi Yatano Kagami nggak kayak di GPO ya kalau di GPO kan kita bener-bener jaraknya jauh dan kita bisa arahin dia kemana gitu cuman kalau disini gua arahin ke sini aja tuh dia kayak lurus doang coy jadi kalau gua mau karena sini dia nggak bisa bener-bener sampai ke bawah ya tuh dia nggak kebawahnya sih ya nggak dia kan dia nggak nggak begitu kan aneh kan jadi kayak malah naik ke atas gitu oke eh gua nggak begitu suka sih cuman ya ya oke lah ya nggak apa-apa lah ya dia mirip-mirip GPO lah itu gua yakin banget terinspirasi dari GPO sih anjir gemstone baratnya sih gila sakit banget gemstone 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 gila buh sakit ini gemstone baratnya Pak mantep ini enak banget ini buat farming temen-temen gemstone buat lawan boss nih ya tuh liat tuh mati nggak ya kira-kira malah gue yang mati terbang bang pokoknya kita udah liat pika V2 kayak gitu temen-temen ya menurut gua eh oke lah karena gemstone baratnya lama banget ya dan itu sakit parah gitu kan eh Blade Riddance nya literally nggak berguna sih menurut gue yang ini skill ini nggak berguna udah itu it doesn't make sense gitu udah makanya kecil udah gitu lama banget animasinya walaupun itu kayaknya sih tadi eh kena apa sih kayak kena ini apa namanya iFrame kayaknya sih iFrame tuh gua nggak tahu juga cuman yaudahlah kita coba luntuk sang seretnya dulu temen-temen ya yang paling gua suka gemstone baratnya sih ya Tano Kagami eh ya ya kan bisa lihat tuh padahal gua arahnya ke situ gitu kan tapi dia malah keluar ya jadi rada nggak berguna nih ya Tano Kagami ya kayaknya susah banget buat digunain gitu temen-temen ya yaudahlah let's go kita coba sang seret dulu yuk let's go all right tempatnya ini lagi ya nggak berubah ya mirip-mirip kayak sabah odi sabah odi lagi yaudahlah ya ini kayaknya AFK disini asik nih coba dari sini bisa nggak ya kalau dari sini bisa GG Gaming sih bisa dong bisa dong tapi emang aduh ini kenapa ya GPO apa GPO lagi OPG nggak di bener-benerin loh kalau nge-skill itu kayak suka jatuh-jatuh gitu coy hmm light kick bisa sih wow oke bisa temen-temen ya dia kayaknya nge-spawn di sini mulu oh nggak di situ juga oke nah itu susahnya tuh dia pindah-pindah coy makanya pakai pika asik nih kayaknya nih dih dih nggak bisa erbak nih ya ilah mesti lewat jembatan banget bang gua pika-pika loh bang masa nggak boleh lewat air tuh 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 mesti lewat jembatan lucu banget nih yaudahlah ya langsung aja light kick hmm gampang sih light kick enak banget banget ini buat farming temen-temen ya buat farming buat buat apalagi namanya coba kalau gue tembak dari sini kena nggak ya lucu sih kalau kena enggak lah nggak mungkin aja soal disitu ada-ada kayak barriera gitu ya ada kayak ada kayak tembok tak terlihat di situ cuy kayaknya nggak bisa tuh dia ketahan di sini tuh karena dia emang nggak bisa terbang nih tuh terbangnya nggak bisa lagi serangan jadi iya kayaknya nggak bisa tapi mungkin kalau misalkan dia nggak ada barriera kayak gitu bisa kayaknya jarak jauh pun bisa itu kayaknya bisa nih light kick nih kayaknya jaraknya infinity nih anjing gila jaraknya jauh banget cuy dari sini ke sini bisa nggak coba kita coba kita coba light kick ya bisa nggak bisa coy tuh lihat kan gila jaraknya jauh banget anjirin light kick GG sih kalian buat-buat afk farming enak banget nih wow oke kayaknya buat lawan boss pun bisa deh kalau gua kalian jauh ya astaga nih barriera ngasih banget tuh masih oke ini masih gampang lah ya awal-awal gue cepetin aja temen-temen ya by the way kalian kalau pakai pika bisa kayak gini cuy asik banget gue tadi baru nemu nih jadi gue kayak gini terus kita langsung gemstone barat pak gemstone barat gila bisa cuy abis itu kalian bisa langsung terbang lagi tanpa kalian pakai pika fly cuy jadi isinya kalian bisa terbang terus habis itu pakai gemstone barat kalau udah-udah udah kelar gila ini bro rada broken sih untuk farming ya apalagi untuk rate rada broken nih kayaknya nih karena dia bisa langsung terbang lagi tuh 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 langsung kayak terbang lagi gue langsung langsung gemstone barat saja bisa gokil gak sih gokil gak sih gila loh mantep banget pak ini pak enak banget anjir buat buat ini enak banget guys buat trade ini enak banget enak banget sih jadi gue sangat suka nih pika fly dia terbang terus abis itu gemstone barat terus aja cuy no kan kelar kan gue langsung terbang lagi tuh terbang lagi kemana dia jadi kita cari dulu yang mana mana dia oh nih lawan Magellan ya harusnya 20 ya oke kita dari jarak jauh aja bisa kali ya gak tahu sih gua kita coba aja oke kita agak tinggian gemstone barat enak nggak dikembang kena tuh kena bisa cuy bisa cuy gila enak banget anjir buat buat rate GG gaming gak sih guys enak coy ini coy wah ini nih ini baru oke nih buat 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 ngeret asek ya emang nih skill gemstone barat paling enak pak sumpah pak jadi kalian gak butuh skill apa-apa udah pika fly dan gemstone barat saja coy gemstone barat lagi tuh udah gitu-gitu terus aja coy ini broken banget sih buat farming sih broken parah cuy buat ngeret enak banget nih bisa dengan sangat mudah ini gua nih oke lah gua coba untuk dapetin gripon nih ya temen-temen siapa tahu nih ntar lawan sangs terakhir dapet gripon ya moga aja tapi yang pasti change-nya kecil sih mungkin cuma sepersen gitu wih hampir aja kalau udah gua langsung gemstone barat lagi gemstone barat terus bang sampai dia mati bang gila enak banget bang ini bang mana dia nyerang gak kena-kena lagi liat dah fenomen nyerang gak kena-kena gua tuh gak kena DM padahal gua gak pake observation loh gua gak pake observation kenapa dah gua gak ngerti dah ngebakain nih atau apa dah wih hampir aja gemstone barat lagi bang damn man this is thing broken man this thing is broken man look look how easy to farm with this oh my god gua sangat rekomendasiin sih sangat merekomendasiin kalian pake ini coy ya dapetin pika scroll atau light scroll ya abis itu kalian udah rate pake ginian gila liat it's so easy cuy literally the most easy rate gitu pake ini anjir bro kan pini kayaknya menurut gua masih kalah gampang cuy ini ini gila ini gampang banget sih pika fly gemstone barat sudah itu doang it's so easy kalian mau kabur tinggal kabur gitu kan kalian gak usah takut walaupun darah kalian sekaret sekalipun pika flynya tetep cepet gitu temen-temen ya the best sih gila guys ini betul-betul sangat easy sih bahkan ketika terbang sekalipun dia ngeheal loh jadi enak banget gak sih kalian literally kalian di atas tapi masih ngeheal gitu liat gak sih yang ratenya songs dulu baru pertama kali gua tapi bisa langsung langsung ngabis langsung kelar sih ini cepet banget gila songsnya mana kita lihat sangsa kayak gimana ya dimana sangsa ya where are you songs oh itu dia disitu dia oke gua langsung gemstone bars lagi aja gemstone bars lagi aja cuy gapapa cuy sangat easy gitu kan 2000 2000 2000 2000 walaupun cuman 2000 tapi terus terusan gitu sakit banget loh oke wah gak kuat juga nih kuat juga nih gak mati-mati nih kok kuat juga nih oh mati kan mati kan wah easy banget coy easy udah kah kelar oh itu dia tuh sangsa disitu tuh ya mari kita lihat sangsa kayak gimana oke apakah gua langsung di one shot sama sangsnya kita lihat sangsnya wih gila pedangnya merah-merah gitu cuy ngeri cuy usah sakit banget oke glimstone barrage sakit sih itu sakit sih itu sakit sih tapi gua rasa bisa lah bisa lah masih bisa ini masih bisa masih bisa karena lihat lihat gua ngeheal cuy walaupun gua di atas gini gua ngeheal guys enak banget gak sih kalian bisa langsung terbang glim gemstone terbang gemstone terbang gemstone lagi gemstone lagi sangat easy sih ini ya tadi serangannya sangs kayak gitu ya please dapet dong dapet subaton gua langsung sumpah dapet gripon subaton guys ya karena itu langka tuh gak mungkin dapet sih satu kali ini doang yang dapet itu bisa tapi sangat-sangat-sangat-sangat sangat-sangat kecil-kecil-kecil kecil-kecil banget wow shit oke gemstone oke sakit banget mati gua mati gua gua masih dalam jarak serangan dia nah itu kalian masih perhatiin tuh kalau kalian masih dalam jarak serangannya musuh kalian bisa-bisa kalian mati nih wah tinggal 5.000 darah gua co shit apakah gua akan mati apakah gua akan mati apakah gua akan mati tidak dong tidak dong gemstone barat nah gua tinggi banget nih gak akan mati gua mampus lu mampus lu ini enak banget jaraknya infinite coy pika-pika infinite jaraknya ya yang gemstone sama light kicknya gila sih the best sih atau mungkin gak infinite cuma jaraknya jarak jauh gitu gila gua menang dengan sangat easy dan gak dapet ya gak dapet gripon yaudahlah ya lumayan lah oke ya itu gila liat gak sih gua pake pika v2 itu enak banget guys buat rate enak banget itu mengalahkan phoenix kalo menurut gua sih phoenix yang udah pake v2 ya phoenix mau v2 aja masih kalah gitu sama pika v2 gila pika v2 enak banget pak kalian tinggal liat liat tuh cuman cuman pake fly gemstone fly gemstone begitu doang flynya bahkan gak abis abis gitu kalian bisa langsung gemstone abis itu gak akan turun gitu kalian bisa langsung terbang lagi tanpa kalian pencet eh itu enak banget sih enak banget enak banget so ya itu dia temen-temen untuk buah pika pika nomi v2 ya gua sangat merekomendasikan sih sangat-sangat merekomendasikan kalo kalian mau dapetin silahkan dapetin long kizaru ya cuman emang agak susah sih dia change-nya kecil banget gitu temen-temen ya gua dari tadi aja dari bangun tuh dari jam sepuluan sampe jam 3 nih baru dapet nih guys nih jam 3 gua baru rekaman karena gua baru dapet gua farming dari tadi gak dapet baru dapet akhirnya so ya semoga video ini membantu thank you buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampe akhir like jika yang suka dislike kalau yang suka subscribe jangan mau gak susah video apa-apa kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya bye-bye chau